Selama dua hari berturut-turut kelompok Hezbollah dari Lebanon menyerang posisi Israel. Akibat serangan tersebut, dua pangkalan militer Zionis diklaim rusak parah dan sejumlah tentara tewas. Serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerugian besar bagi Zionis. Dilansir dari para studia, serangan Hezbollah tersebut diluncurkan sejak Rabu 22 November kemarin hingga hari ini Kamis 23 November. Dalam pernyatanya pada Rabu kemarin, pasukan Hezbollah berhasil menyerang pangkalan militer Mithat dan juga Ramiyah. Hezbollah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menimbulkan kerugian besar bagi tentara Zionis. Kemudian pada hari Kamis menargetkan posisi militer dan peralatan rezim Zionis di sekitar pangkalan militer Ar-Rahab dengan dua rudal Borkan. Hezbollah Lebanon menegaskan operasi ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada rezim Zionis. Diketahui Hezbollah Lebanon telah berulang kali menargetkan posisi militer Israel di utara wilayah pendudukan. Pasal nyal itu dilakukan sebagai balasan atas kejahatan mengerikan rezim Zionis di jalur Gaza. Allahi. Allah'u akbar. Allah'u akbar. Al-Fatihah. Allah'u akbar. Terima kasih telah menonton Kelompok militan Hezbollah dari Lebanon berdu ke atas meninggalnya lima pejuangnya akibat dibom Israel di wilayah Lebanon Selatan pada Rabu 22 November kemarin. Kelompok militan yang didukung Iran tersebut juga merilis identitas para pejuangnya yang tewas. Dilaporkan Al-Mayaden Abbas Erat putra pentolan Hezbollah Muhammad Erat turut menjadi korban tewas dalam serangan terbaru Israel di Lebanon. Abbas tewas dalam serangan Israel di rumah Beit Yahun. Hezbollah juga merilis foto Abbas Erat di akun sosial MediaX. Kelompok perlawanan juga berduka atas Halil Jawad Sheikhimi dari kota Markaba. Demikian pula Israel menewaskan Ahmed Hassan Mustafa dari kota Hullah di Lebanon Selatan. Dua pejuang lainnya adalah Muhammad Hassan Ahmed Sherry dari kota Hirbetzel dan Basam Ali Kanjuh dari kota Sahra di Lebanon Suratan. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengakui telah menyerang infrastruktur Hezbollah di Lebanon, jatuh tempur dan pesawat ini menghancurkan sel yang berusaha meluncurkan roket ke Israel. Adapun serangan ini terjadi setelah Tel Aviv menyetujui gencatan senjata dengan Hamas selama empat hari. Namun penerapan gencatan senjata dan pembebasan sandera oleh Hamas mengalami penundaan hingga setidaknya besok Jumat. Presiden Rusia Vladimir Putin turut mengambil bagian dalam KTT BRICS yang dilakukan secara virtual bersama para pemimpin negara lainnya pada Selasa 21 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, KTT BRICS tegas mengutuk perang Israel di jalur Gaza sebagai isyarat kepada Barat. Atas hal itu, mereka menyerukan di akhirnya kejahatan perang dalam konflik Gaza. Hal itu dilakukan untuk menghentikan permusuhan di kedua belah pihak, yaitu untuk meringankan krisis kemanusiaan yang memburuk dengan cepat di jalur Gaza. Sementara itu, Presiden Afrika Selatan yakni Cyril Ramaphol saat tegas mengutuk segala bentuk pemindahan paksa dan deportasi warga Palestina dari tanah mereka sendiri secara individu atau masal. Bahkan di KTT BRICS yang diikuti oleh Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok itu turut memberikan suara besarnya, yakni mereka mengecang perbuatan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu baratnya terkait dengan perang di Gaza. Hal senada juga disampaikan, anggota baru asosiasi tersebut yakni Arab Saudi, Argentina, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Sebagai informasi atas invasi yang dilakukan Israel di jalur Gaza, hingga kini dilaporkan lebih dari 13.000 warga Palestina dinyatakan tewas. Lebih dari 5.500 korban merupakan anak-anak dan lebih dari 3.500 ialah wanita. Terkini dilaporkan tentara Israel terus menggempur rumah-rumah warga sipil di seluruh jalur Gaza. Bahkan serangan baru dilaporkan terjadi di seluruh wilayah kantong yang terkepung itu. Tindakan Israel dilakukan untuk merespon serangan mendadak Hamas yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober lalu. Sebab tindakan yang dilakukan Hamas telah menewaskan warga sipil Israel dan warga asing sekira 1.200 orang. Selain itu, kelompok militan Palestina tersebut telah menyandra sekira 200 orang lebih dan membawa mereka ke jalur Gaza. Atas hal itu, Israel berupaya melancarkan serangannya melalui darat, udara, dan laut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus berupaya melancarkan serangannya demi menumpas militan Hamas di wilayah Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!